Oke guys, jumpa lagi dengan channel saya Kali ini kita akan membahas tentang kapal terbesar di dunia Di dunia ini, ada banyak jenis dan tipe kapal guys Ada kapal penumpang, tanker, kontainer, LNG, kapal perang, dan masih banyak lagi Ukuran dan bebot kapal-kapal tersebut pun bermacam-macam Tergantung jenis dan kegunaannya Berikut adalah 5 kapal raksasa terbesar yang pernah ada di dalam sejarah dunia Yang kelima, Emma Mars Emma Mars saat ini menjadi kapal kontainer terbesar yang masih beroperasi guys Kapal ini adalah milik AP Muller, Miles Group Emma Mars adalah kapal kontainer yang membawa barang berbeda dari satu negara ke negara lain Kapal ini mampu membawa kontainer sekitar 15.000 unit Memiliki panjang 397 meter, lebar 63 meter, dan kecepatan mencapai 25 knot Wow, panjang sekali guys Yang keempat, Gatilus Gatilus adalah super tanker yang dibangun pada tahun 1976 oleh St. Hills de Atlantic Untuk cabang perusahaan minyak Perancis, Shell Dengan kapasitas bubot mati hampir 554.000 ton Kemampuan mengarungi lautan dengan kecepatan 17 knot Panjang 414 meter Gatilus adalah kapal terbesar keempat yang pernah dibuat Kapal ini melakukan perjalanan terakhirnya pada 28 Desember 1985 Dari Vesnes ke Kaohsiung, Taiwan Yang ketiga, Yor Wilmot Yor Wilmot adalah kapal terbesar ketiga yang pernah dibangun dalam sejarah dunia Yor Wilmot juga tergolong super tanker yang dibangun pada 1977 oleh St. Hills de Atlantic Desain Lazare untuk company national leather navigation Berkat proporsinya yang sangat besar, kegunaan dari Pierre Wilmot pun sangat terbatas Kapal ini tidak bisa melewati perusahaan Panama atau perusahaan Suez Kapal ini hanya beroperasi selama 6 tahun sebelum dihentikan karena profitnya yang minim dan menurunnya permintaan Tonasa Bobon Mati Vesne Wilmot mencapai hampir 555 ribu ton dengan kecepatan 17 knot Yang kedua, Sea-wise Giant Kapal ini adalah super tanker ULCC dan menjadi kapal super tanker terpanjang dan terbesar yang pernah ada guys Kapal ini telah beberapa kali berganti nama yaitu Sea-wise Giant, Happy Giant, Jerry Viking, Nong Nevis dan yang terakhir adalah Mon Kapal ini dibuat pada tahun 1979 oleh Sumitomo Heavy Industry di galangan kapal mereka di Jepang Panjang kapal super tanker ini mencapai 414 meter guys Selama perang Iran-Ira, kapal ini dirusak oleh serangan angkatan udara hingga tenggelam dan dianggap benar-benar hilang Namun puing-puing Sea-wise Giant berhasil diselamatkan dan diperbaiki Setelah perbaikan, dia kembali bekerja dengan nama Happy Giant Kapal itu pun dijual ke pemecah kapal India dan berganti nama menjadi Mon untuk perjalanan terakhirnya pada Desember 2009 Setelah itu kapal ini dengan sengaja didamparkan di India untuk pembongkaran Yang pertama, Prelude FLNG Relude adalah kapal terbesar di dunia yang pernah dibangun hingga saat ini guys Kau nggak guys kapal ini panjangnya berapa meter? 488 meter Panjangnya hampir setengah kilo guys Itu sama aja 5 kali panjangnya lapangan bola guys Dan memiliki lebar 74 meter Kapal ini merupakan tambang gas alam cair apung milik Shell Lebih dari 260 ribu ton baja digunakan dalam konstruksinya Kapal Prelude ini juga merupakan fasilitas terapung terbesar yang pernah dibangun Saat beroperasi beratnya mencapai lebih dari 600 ribu ton yakni lebih dari 5 kali lipat berat kapal induk terbesar yang pernah ada Kapal ini diluncurkan pada bulan Desember 2013 Dan berlayar perdana pada bulan Juli 2017 Biaya pembangunan kapal ini diberkirakan sekitar 170 triliun guys Wow Oke guys Itu adalah 5 kapal terbesar di dunia yang pernah dibangun hingga saat ini Dari kelima kapal tersebut Hanya Emma Mars dan Prelude yang masih beroperasi guys Untuk 3 kapal lainnya Sea West Giant, Pierre Wilmot dan Batilus sudah tidak beroperasi lagi Oke guys Sekian dulu video dari saya Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video saya Sampai jumpa lagi di video-video saya